Posisinya, ini yang pocong yang pertama, ini yang mengukirnya. Nah, mauasto dari sini. Dia nanya ke sini, terus dia mundur lagi gitu. Terus dia ngelongok kayak gini katanya. Cong, cong, cong gitu. Cerita ini tuh sebenarnya udah dibikin sekitar tiga minggu yang lalu. Itu udah kelar semua proses syutingnya. Tapi ternyata waktu dicek ulang, waktu mau diedit, itu gagal. Jadi videonya dari awal sampai akhir itu ngeblur semua. Itu bener-bener gak kelihatan mukanya kayak gitu ya. Itu cuman ya, cuman bisa diambil suaranya doang. Akhirnya, itu materi gue buang dan waktu itu udah terlanjur bete gitu ya. Jadi, ah udah males lah gak di tag lagi deh, istirahat dulu gitu. Nah, dan hari ini gue coba bawain ulang. Itu sebuah cerita tentang Mang Ukir dan Mang Wasto. Mungkin kawan-kawan yang udah dengerin cerita-cerita lapak horror dari awal, itu udah familiar dengan sosok mereka, siapa mereka gitu. Dan ya, kalau yang belum tahu, yang baru-baru gabung, mungkin bisa ditontonlah beberapa cerita tentang mereka itu. Video terakhir, itu yang judulnya Katil. Itu tentang Mang Ukir sama Mang Wasto. Jadi, kurang lebih sekitar sebulan yang lalu. Itu karena banyak banget, cukup banyak permintaan dari kawan-kawan untuk, ayo dong cerita tentang pengalamannya Mang Ukir sama Mang Wasto lagi. Jadi, ya akhirnya gue coba dateng lagi ke tempat mereka di kandang ayam seperti biasa. Karena kalau didatengin ke rumahnya tuh suka susah. Mereka tuh lebih sering di kandang ayam mereka. Yaudah, akhirnya gue kesana. Setelah sebenarnya, mungkin beberapa hari sebelumnya itu udah nyoba kesana. Itu dua kali kesana kalau nggak salah. Tapi gagal terus karena mereka tuh kondisinya lagi nggak fit. Lagi nggak enak lah. Jadi ya kesana cuma sebentar doang. Nggak sempat nanggep mereka itu buat ya cerita tentang pengalaman mereka, pengalaman horor mereka waktu mereka itu masih muda. Dan Alhamdulillah malam itu dapet ada satu cerita dari mereka. Biasalah cerita yang lumayan ngocol ya. Kalau dibilang horor ya, horor kalau dibilang komedi ya ada komedinya juga. Biasa itu ciri khas dari mereka gitu. Nah, itu tentang satu sosok. Satu sosok pocong. Itu yang sekarang, itu katanya menghuni salah satu sudut kandang ayam mereka. Jadi disana itu ada kayak apa ya? Kayak pohon. Tapi gue nggak tahu itu pohon apa karena malam gitu. Itu cuma ditunjukin doang. Nah, itu tempatnya tuh disana sekarang. Jadi disitu ada sosok pocong yang nungguin. Yang katanya itu dibawa dari mereka masih muda gitu. Ada ceritanya lah gitu. Jadi suatu malam waktu itu bertahun-tahun yang lalu tepatnya gue juga nggak tahu. Karena ya mereka cerita intinya dulu gitu ya. Oke, dulu waktu mereka itu masih menjadi, maaf ya, maling ayam. Itu tuh mereka tuh isengnya tuh iseng banget. Mudanya mereka mengukir sama Mangwasto itu kan memang iseng banget kan. Jadi suatu malam mereka tuh ceritanya mau ngerjain. Waktu itu tuh lagi momen-momen lebaran. Jadi banyak, apa ya, kayak orang-orang kampung yang tadinya merantau keluar kota. Nah, kalau momen lebaran mereka kan pada mudik. Jadi kampung itu jadi ya mungkin dua atau tiga kali lebih rame lah dari hari biasa. Nah, ide iseng itu muncul. Mereka tuh pengen ngerjain. Mereka tuh pengen ngeprank. Itu dengan cara jadi pocong-pocongan. Jadi di kampung itu ada satu ruas jalan yang mungkin panjangnya itu sekitar ya 50 meteran lah segitu. Itu yang memang kanan kirinya itu bener-bener kayak kebun. Penuh dengan apa ya, kayak bukan ilalang ya. Ya, banyak taneman disitulah. Ada beberapa pohon besar juga disitu. Dan itu spot itu tuh memang terkenal cukup ditakuti gitu ya. Tapi bukan berarti disitu tuh angker atau ada penghuninya yang suka iseng itu enggak. Itu ditakuti karena memang gelap. Nggak ada lampu sama sekali. Makanya ya orang kalau misal lewat kesitu tuh suka agak-agak takut. Tapi jarang banget ada yang mengaku kalau di tempat itu tuh pernah digangguin gitu. Nah, malam itu Mang Ukir sama Mang Wastok, cuman mereka berdua itu, mereka itu iseng, mau jadi pocong. Dan jadi zaman dulu tuh, Kawan-kawan mungkin familiar juga dengan kantong terigu gitu. Nah, orang dulu itu, itu banyak yang manfaatin kantong terigu itu kayak dipakai buat kantong terigu bekas ya. Itu di daur ulang. Itu kayak jadi celana, celana boxer kayak sekarang. Atau mungkin ada yang pakai juga buat dibikin spray. Nah, Mang Ukir sama Mang Wastok, itu entah punya siapa ya. Itu tuh katanya kayak gitu. Mereka tuh pakai spraynya tuh pakai spray kantong terigu tadi. Dan memang itu kan bahannya kalau nggak salah itu kartun ya. Gue tahu, kantongnya itu tahu. Dan itu katanya bahannya kartun. Memang adem kalau dipakai. Nah, itu kalau dipakai buat spray ya. Itu tadi efeknya bakal enak lah intinya. Nah, mereka mengambil. Malam itu, persiapannya ya itu. Mereka nyiapin spray yang dari kantong terigu itu tadi. Udah, warnanya kan agak kayak apa ya. Warnanya agak buram. Agak kekuning-kuningan kayak gitu. Itu kayak cocok banget lah buat jadi sosok pocong-pocongan kayak gitu. Udah, mereka tuh nyiapin itu. Sama ada, mereka tuh nyiapin arang yang dari bekas ini loh. Kayak bekas kuali atau apa yang dulu orang masa kan pakai tungku. Nah, bawahnya kan pasti hitam banget. Nah, mereka tuh nyiapin itu. Itu tuh nanti buat diolesin di muka. Nah, malam itu yang jadi pocongnya itu adalah mengukir. Jadi, di jalan itu mereka tuh kepisah jadi dua. Si Mangwasto sebelah kiri, Mangukirnya sebelah kanan. Nah, Mangukir ini yang jadi pocong nih. Jadi, dia yang pakai ini, apa tadi, pakai selimut. Dibuntel-buntel kayak gitu itu bener-bener ya. Mirip lah kayak gitu. Terus mukanya itu diitemin semua. Dan dia itu berdiri di salah satu taneman yang gak terlalu tinggi. Mungkin setinggi orang dewasa kayak gitu. Nah, dia tuh ngumpet di situ, di antara taneman itu. Jadi, kalau misal ada orang lewat, itu dari jauh itu emang gak kelihatan. Tapi begitu deket, si Mangukir bakal nongol. Sementara Mangwasto itu ngawasin di seberang jalan. Nah, malam itu, korban pertama pun lewat. Ada satu orang, dua orang waktu itu, cowok semua. Itu kurang lebih sekitar jam 11 malam. Jam 10 atau jam 11. Mereka tuh lewat, berdua naik sepeda berboncengan gitu. Nah, begitu mereka datang ke situ, si Mangukir langsung lompat gitu kan. Dari semak-semak dengan wujud pocongnya itu lompat. Ya, orang itu kaget takut gitu kan. Sama lah mungkin kayak yang kita lihat di acara-acara prank kayak gitu. Dia langsung kabur, sepedanya ditinggalin kayak gitu. Terus, gak beberapa lama, itu mereka ramean ada beberapa orang ngambil sepedanya. Tapi Mangukir sama Mangwasto itu udah ngumpet. Beberapa warga di situ tuh karena sebenarnya mereka takut juga ya. Jadi pas nganterin itu, mereka tuh gak nyariin gitu. Mana sosok pocongnya, mana sosoknya. Itu gak ada gitu. Orang dulu tuh emang katanya lebih takut ya daripada orang sekarang. Sorry. Kalau orang sekarang kan yang namanya setan kayak gitu dicariin gitu. Kalau orang dulu tuh ya kayak gitu udah intinya ngambil sepeda, udah mereka pulang. Nah, udah mereka berdua tuh si Mangukir sama Mangwasto cuma ketawa-tawa doang kan. Yes, gitu intinya. Kayak gitulah si Mangwasto-nya. Kalau Mangukirnya gak bisa kan karena dia apa, badannya kan keikat. Jadi dia cuma gini-gini doang gitu. Nah, udah. Pas udah. Itu ada beberapa korban malam itu intinya. Nah, setelah beberapa saat setelah mereka udah memakan beberapa korban dan waktu itu tuh udah tengah malam lewat mereka tuh keasikan gitu. Akhirnya mereka pun istirahat. Si Mangwasto ya. Mangwasto istirahat duduk sambil nyalain rokok gitu sementara Mangukir tuh dia masih posisinya tuh emang gak terlalu kelihatan dari si Mangwasto. Nah, waktu itu Mangwasto tuh lagi ngerokok gitu lagi ngeliatin sambil nunggu korban selanjutnya yang waktu itu memang agak lama gak lewat karena mungkin udah karena udah tengah malam juga ya. Nah, saat Mang siapa Mang Wasto lagi ngerokok sambil ngeliatin Mangukir ya dia kan sempet meleng kayak gitu kan gak ngeliatin nah begitu pas ngeliatin dia bingung loh kok pocongnya ada dua katanya kayak gitu wah, akhirnya si Mangwasto nyamperin Mangukir mereka tuh sebenernya gak takut sama kayak gitu ya itu udah terlalu biasa di kehidupan mereka gitu ketemu sama sosok-sosok kayak gitu makanya malam itu pun didatengin sama Mangwasto itu ada dua gitu yang satu agak ke depan yang satunya di belakang disamperin ditanyain kir-kir gitu ke pocong yang satunya kir-kir iya katanya nah, oh berarti ini si Ukir gitu pas ditanya yang satunya eh, gak kebalik sorry yang pas pertama ditanya yang pertama itu diem aja nah, pas yang kedua kir-kir iya gitu nah, berarti akhirnya baru tau wah, ini si Ukir nih bener nih itu yang tadi yang pertama itu jaraknya katanya gak jauh cuma dua meteran nah, yang pertama tadi itu berarti kayaknya pocong beneran gitu atau mungkin ada orang iseng yang ini ya akhirnya si Mangwasto tuh mundur gitu jadi, posisinya ini yang pocong yang pertama ini yang Mangwasto dari sini dia nanya ke sini terus dia mundur lagi gitu terus dia ngelongok kayak gini katanya cong cong, cong si pocongnya tuh cuman diem cuman apa ya kayak bunyi dengusan kayak gitulah bunyinya kayak gimana sih kayak ya, kayak suara dengus kayak gitulah nah, cuma kayak gitu cong, cong gitu nah, terus balik lagi ke si Mangukir bener kir ini beneran nih aslinya nih si pocong katanya si ocong katanya manggilnya tuh ini si ocong beneran nih katanya ya, udah akhirnya mereka ngobrol lagi kan waduh si Mangukir bilang terus gimana toh gak enak nih toh kayaknya gak sopan nih gitu ini ada yang aslinya gitu kan ya, udah ini ya saya buka aja ya katanya ya, udah buka deh buka, buka kir terus udah kita pergi aja dari sini katanya kayaknya mungkin udah malem nih jatahnya dia yang beneran gitu waktu itu yaudah akhirnya si Mangukir dibuka gitu kan dibantuin sama Mang sama Mangwasto dilepasin bajunya kayak gitu nah, mukanya tuh masih hitam gitu kan nah, udah dilipet mereka tuh masih sempat ngelipet sementara pocongnya tuh disampingnya tuh ngeliatin gitu sambil mantuk-mantuk gini doang kayak gini cuman ngeliatin doang mereka berdua tuh sibuk gitu kayak ngelipetin kainnya terus ya beberes lah intinya nah, akhirnya mereka pun mau pergi gitu cong kita duluan ya katanya kita duluan ya gantian deh intinya kayak gitu mungkin jam kita udah abis nah, udah mereka berdua jalan jalannya tuh jalan kayak agak pelan-pelan kayak gitu mereka tuh meskipun mereka berani tapi sebenernya masih ada rasa takut kayak gitu udah, udah mereka jalan ngelewatin depannya si sosok tadi jalan nah, mereka jalan tuh sambil ngobrol gitu kata si Mang Ukir wah, to kayaknya aku tuh gak enak gitu sama si ocong tadi kita tuh niru-niru dia gitu nanti kira-kira apa yang terjadi ya nah, kalau kata si Wasto si Mang Wasto ya sorry, si Mang Wasto itu wah biasanya sih kir dia bakal ngikut katanya dia tuh katanya kalau ditiru-tiru kayak gitu tuh suka gak suka nah, akhirnya bener aja gak lama setelah itu nah, mereka tuh janji ya serius loh toh gitu sampehan serius toh iya serius udah berhenti dulu katanya stop si Mang Ukir masih mukanya masih hitam ya jadi mereka stop berdua toh hitungan ketiga kita nengok ke belakang yuk katanya oke oke iya 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 satu dua tiga mereka tuh nengok ke belakang ternyata bener sih sosok pocong yang tadi tuh lagi ngikutin mereka udah posisinya di belakang mereka tapi agak ke sisi pinggir jalan ya soalnya katanya memang sosok itu tuh jarang berdiri di tengah jalan gitu kalaupun di tengah jalan itu biasanya posisinya tiduran jarang banget berdirinya di tengah jalan selalu di pinggir jalan atau ada objek kayak buat nyender kayak gitu katanya nah pas naik wah bener si ocong ngikut toh iya terus gimana akhir yaudah gak apa-apa deh kita pura-pura gak tau aja kita jalan lagi deh akhirnya udah mereka jalan lagi lanjut toh berhenti lagi toh hitungan tiga nengok lagi ya satu dua tiga nengok lagi iya kir eh toh beneran si ocong itu ngikut gitu terus gimana nih kir enaknya kir gitu yaudah kita tanyain aja dia tuh mau kemana mau ngapain maksud dan tujuannya tuh apa ngikutin kita katanya udah akhirnya si mang ukir balik lagi sama mang wasto di belakang ya itu nyamperin si pocong itu cong maaf ya cong mau nanya cong sampean itu ngikutin kita mau kemana sih ngikutin kita tujuannya itu apa maksud dan tujuannya gitu katanya si ditanya sama mang ukir ya namanya pocong ditanya ya dia cuman gini-gini doang kan cuman mantuk-mantuk doang gak ngejawab gak apa gak ada suaranya katanya gitu yaudah si mang wasto ada ide coba kir tanyain kir sampean tanya deh mau gendong gak katanya si ukir si mang ukir tanpa pikir panjang nanya cong mau gendong gak katanya si pocongnya gini katanya mantuk-mantuk sebenarnya dari tadi emang udah gini-gini terus ya kayak mengiakan gitu akhirnya yaudah udah tok eh udah kir dia mau tuh mau gendong gitu gendong aja deh kir katanya wah asem kok jadi aku singkon gendong kok jadi saya yang disuruh gendong katanya gantian ya katanya iya gantian kata mang wasto nah si pocong itu itu digendong sama mang ukir digendong begini gitu kan terus kata si mang ukir cong kakinya buka kenapa gitu susah katanya buat ngegendong si karena ya pocong kan kayak gitu diikat kakinya gak bisa ngebuka kalau orang ngegendong kan ya kakinya enaknya kan ngebuka gitu kan nah ini tuh enggak kakinya kayak gitu terus si mang ukir bilang kayak gitu cong kakinya buka nampak gitu si mang wasto nya ketawa ngeder kayak gitu sampean kentir sampean itu gila katanya ya pocong tuh kakinya keikat gak bisa ngebuka oh iya yaudah deh akhirnya digendong posisi gendongnya tuh agak tinggi kayak gitu jadi lurus kayak gini digendong aku udah mereka berdua tuh terus jalan gitu ya mereka menuju rumahnya si mang ukir dibawa kesana itu rumah ya gue inget banget lah di depan itu ada pohon sorry ada pohon waru yang udah tua jadi batangnya udah gede cuman pohonnya tuh gak terlalu tinggi nah disamping situ itu ada balai kayak balai bambu kayak gitu nah beberapa meter di belakang itu baru rumahnya mang ukir rumah sederhana pakai anyaman bambu kayak gitu rumah apa ya disebutnya ya ya pokoknya rumah inilah bukan rumah tembok gitu nah si pocong tadi yang digendong itu di sini dulu ya tunggu di sini gitu duduk aja di sini di apa namanya di balai bambu tapi jangan kemana-mana katanya kata si mang ukir udah akhirnya si mang ukir sama mang pasto masuk ke rumahnya mang ukir tadi ditaruh semuanya apa namanya dibersihin mukanya juga dan mereka itu setelah itu itu ketiduran jadi mereka itu gak ke depan lagi si pocongnya itu ditinggalin di depan nah katanya itu ada beberapa warga yang kurang lebih sekitar jam 3 atau jam 4 pagi itu lewat situ itu tuh ada yang ngelihat sosok pocong tadi nah itu ada satu orang itu yang memang udah tau kelakuannya mang ukir sama mang wasto ngelihat sosok itu di depan rumahnya mang ukir itu dikirainya itu mang ukir sama mang wasto ngerjain gitu dia sok-sokan berani gitu kan adah sampean gitu ngerjain gitu kan nah katanya sempet digini-gini si pocongnya tadi dan pas si pocong itu nengok gitu ya situ kan merhatiin si orang tadi ya tapi dulu pak namanya siapa itu orang dulu kan suka bawa senter kalau malem-malem keluar kayak gitu katanya di senter dia kaget banget ngeliat mukanya gitu wah ini sih mukanya bukan mukanya mang ukir atau mang wasto ini beneran akhirnya dia pun kabur gitu lari teriak-teriak akhirnya rame sekampung berita itu kalau di rumahnya mang ukir itu ada pocong dan ditambah lagi dengan orang-orang yang kena prank sebelumnya itu kayak gitu nyebutin wah kemarin kita aja lewat jalan disana itu tuh kita juga ngeliat itu akhirnya rame beritanya dan apa ya biasa lah warga kampung kayak gitu kalau misal ada berita kan biasanya selalu lebih besar gitu nah mereka tuh akhirnya menganggap kalau si sosok pocong itu tadi itu sosok yang gentayangan gitu padahal aslinya sosok itu kan memang mangkalnya di kebun yang mang ukir sama mang wasto ngeprank tadi tapi gara-gara cerita kayak gitu itu jadi heboh akhirnya yang waktu itu lebaran itu harusnya rame gitu akhirnya jadi sepi lebih sepilah dari tahun-tahun sebelumnya gara-gara ada isu itu si mang ukir sama mang wasto pas paginya bangun itu kayak apa ya boleh dibilang katanya sih mereka tuh bener-bener gak inget gitu ya kalau malemnya itu bawa si ocong itu ke ditaruh di balai bambu di depan rumahnya mang ukir itu nah setelah mereka keluar gitu mereka kan ngedenger kabar-kabar kayak gitu terus baru mereka astagfirullahaladzim itu yang semalam kita bawa gitu kan iya waduh jadi rame ya orang kampung akhirnya pas malem harinya itu mang ukir sama mang wasto itu gak kemana-mana harusnya malem itu jatahnya mereka beroperasi ya tapi ya mungkin karena lebaran juga waktu itu jadi akhirnya mereka mengurungkan niat dan lebih fokus ngurusin si ocongnya tadi malam itu udah sekitar jam 9 jam 10 mereka itu nungguin di balai bambu itu mereka cuma duduk berdua kebetulan rumahnya mang ukir itu agak jauh dengan rumah yang lain itu bener-bener kanan kirinya itu masih kebun kayak gitu dan mereka berdua itu duduk disitu duduk asik santai sambil ngobrol sambil kayak gitu cong-cong gitu cong sini cong kayak dicari-cari ditungguin gitu dipanggil-panggil itu lama gak nongol-nongol sampai akhirnya pas si mang wastok lagi mau tiduran di balai itu ya di balai bambu itu dia mau tiduran pas ngeliat ke atas wah kir si ocong di atas katanya ternyata wah mana-mana-mana wah iya cong sini turun sini turun gitu nah si ocongnya tuh cuman diem aja di atas gitu kan cuman gini-gini doang nah akhirnya sini-sini turun ditarik sama mang ukir itunya bawahnya jatuh ke debuk gitu nah udah jatuh dibangunin sama si mang ukir ya sini duduk-duduk kenapa kemarin ceritanya kenapa maaf ya kita tuh lupa kemarin kirain dibawa kesini terus udah sampaian tuh pergi lagi kemana ternyata enggak ternyata masih disini sampai pagi ya sorry ya gitu maaf ya maafkan kita ya kita gak sengaja kita itu lupa pas masuk itu kita langsung tidur kata mereka itu yaudah sih ocong emang gak marah gitu ya dia cuman gini-gini doang udah diajak ngobrol mereka bertiga kayak gitu nah terus akhirnya mang ukir sama masuk tuh kepikiran ukir kayaknya gak asik nih gak enak kalau misal si ocong ditinggalin disini gitu nanti warga banyak yang ngelihat gitu kan kasian juga dianya iya gimana ya yaudah deh kita bawa ke itu aja ke kebun ya salah satu kebun bukan kebun sih tapi lebih kayak di pinggiran sawah kayak gitu nah akhirnya jadi dia kita bawa kesana udah kir gendong kir katanya oh gue sampean aja katanya tuh gantian kemarin kan dari sana aku yang gendong gitu sekarang sampean dong gantian yang gendong udah akhirnya si Mang Wasto malam itu yang gendong gitu balik lagi pas baru diangkat gitu Mang Wasto tuh ketawa gitu wah ini cong beneran cong ngangkang kenapa cong katanya kayak gitu disuruh ngangkang kakinya bukan apa nah si pocongnya cuma gini-gini doang si Mang Wasto juga ketawa nah susah kan tok gitu kan susah itu tuh kayak ngegendong apa ya jadinya kayak ngegendong ke debok kayak gitu tuh susah banget akhirnya mudah terpaksa gitu ya dengan posisi tegak kayak gitu si pocongnya pun digendong nah pas di tengah jalan mereka lagi menuju itu ya pinggiran sawah tadi rencananya mau dipindahin kesana nah pas di tengah jalan Mang Wasto tuh kepikiran gitu dia tuh ngerasa gak nyaman soalnya pas ngegendong itu tuh kayak ada yang nempel-nempel disini gitu kan di kepalanya gitu dadanya si ocong tadi itu kan kayak nempel cong gak enak ya cong gendong kayak gini gitu udah deh minggirin 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 disini akhirnya apa digendongnya tuh kayak digendong ditekuk kayak gitu pertama diturunin dulu gitu terus baru diangkat begini nah kayak gini nih dari tadi dari kemarin itu katanya sorry ya pas bilang kayak gitu sambil nepuk pantatnya si pocongnya nah dari kemarin tuh kayak gini kata si Mang Wasto si Mang Wasto cuma ketawa doang udah buruan-buruan dibawalah kesana dan ternyata waktu mereka ngebawa itu itu tuh ada yang sempat ngelihat warga wah si ukir sama wah Wasto mau kemana tuh bawa apaan gitu kan tapi warga itu tuh masih diem-diem aja lah dia belum ngomong yang ngomong ke yang lain kayak gitu ya udah akhirnya sampailah di tempat yang dituju itu sebuah kebon tapi perbatasan banget itu dengan sawah dan ditaruhin lah si ocong tadi itu di sebuah kayak pohon kayak gitu cong udah ya cong sampein disini aja ya cong sepi enak gak ada siapa-siapa gak ada yang ngelihat gitu nah si ocongnya tetep masih mantuk-mantuk gitu doang akhirnya ditaruh disitu nah pas sudah ditaruh disitu si Mang Wukir sama Mang Wasto tuh habis itu katanya sempat ngerokok dulu capek katanya capek ntar ya cong numpang disini numpang rokok dulu nah udah selesai beberapa menit akhirnya selesai udah ya cong tinggal disini ya nanti besok-besok kita kesini lagi deh katanya kata si Mang Wukir sama Mang Wasto udah akhirnya mereka pamitan malam itu sama si pocong tadi mereka tuh pergi pulang lagi ke rumah dan setelah beberapa waktu tapi ini gak ada hubungannya sama sosok tadi ya jadi memang mungkin ya nasib baik udah jadi rejekinya Mang Wukir sama Mang Wasto beberapa bulan setelah itu agak lama sih itu mereka itu apa ya ada tabungan tabungan dari maaf ya hasil mereka nyuri ayam gitu itu ada tabungan dan itu dibeliin itu dibeliin beberapa ekor ayam dan maksudnya gini dari ngambil ayam dijual 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 itu ada sisa sisa dari mereka cuman buat makan itu ada sisa uangnya nah uang itu dibeliin lagi beberapa ekor ayam dan itu tuh diternak sama Mang Wukir sama Mang Wasto akhirnya beranak 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 dan itu tuh jadi banyak gitu akhirnya dijual ya dibeliin kayak buat ini loh ayam petelor sama ayam potong kayak itu tadinya kan ayam kampung itu dibeliin itu dari sedikit 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 sampai bener-bener mereka itu apa ya bener-bener berkembang gitu sampai mereka bisa beli lahan ya mungkin lahan masih disitu daerah situ tuh harganya memang gak terlalu mahal dan mereka tuh bikin kandang dan mereka tuh pelihara ayam sendiri disana dan sampai sekarang mereka itu udah jadi pebisnis ayam gitu dan kandang lokasi kandang yang mereka beli itu tanahnya itu tepat banget di di pojokannya itu tepat banget dimana sih sosok pocong tadi ditaruh sama mangukir dan setelah berpuluh-puluh tahun kemudian itu sosok pocong itu masih ada disitu masih nempatin pohon itu sampai malam dimana ya kemarin ya itu gue datang kesana itu katanya masih ada disitu kalau gue sendiri sih gue gak liat ya karena banyak yang nanya gue indigo bukan enggak gue bukan indigo gue gak gak bisa ngelihat dengan sengaja gitu tuh gak bisa cuman kalau lagi apes aja dan malam itu lagi gak apes jadi gue gak bisa ngelihat dan ya temen-temen gue juga gak bisa ngelihat jadi itu cerita mereka tuh kayak gitu jadi di pojokan salah satu kandang yang mangukir itu tuh ada sosok pocong yang udah dikenal lama banget dan ya itu disitu kayak disuruh ngejagain udah deh suruh jaga disini aja deh gak usah diusir biarin aja kasian dia tuh sendirian kesepian gitu makanya udah si ocong itu akhirnya ditaruh disitu ya itu kayak jadi temen mereka kayak gitu emang udah kayak kawan lama katanya udah ya udah akrab dan mereka tuh udah gak takut sama yang sosok-sosok kayak gitu ya ada ketakutan tapi sedikit gak ketemu lari kayak gitu tuh gak ketemu tuh bener-bener dihadepin tapi masih ada rasa takutnya ya kurang lebih seperti itu ceritanya malam itu yang diceritain sama Mang Ukir sama Mang Wasto nah buat kawan-kawan yang penasaran sama Mang Ukir sama Mang Wasto itu seperti apa gue udah coba nyampein apa yang diminta sama kawan-kawan buat ayo dong emang kita kita syuting gitu gue udah ngajakin kayak gitu tapi mereka tuh mereka gak mau enggak lah malu lah gitu apalagi ya itu tadi ceritanya udah kesebar tentang kayak latar belakang beliau-beliau ini seperti apa jadi ya mereka itu jadi intinya tuh mereka gak mau mereka gak pede mereka mau berbagi cerita tapi tidak secara langsung gitu karena nanti takutnya mereka itu cuma akan jadi bahan olok-olok doang kayak gitu intinya jadi mereka tuh menghindari seperti itu mereka udah tenang dengan hidup mereka saat tanya tentang cerita pengalaman mereka ya mereka sangat welcome banget tapi tidak untuk di shoot gitu ya kayak gitu ya kurang lebih seperti itu ceritanya mohon maaf kalau misal ceritanya kurang seru ceritanya gak serem ceritanya garing atau gimana gue berusaha menceritakan apa yang mereka ceritakan ya semaksimal mungkin gue udah coba mohon maaf kalau misal masih banyak kesalahan disana-sini terima kasih buat kawan-kawan yang udah nonton udah mau dengerin cerita ini jangan lupa buat misal kawan-kawan yang ingin tahu gitu beberapa cerita yang menarik yang banyak feedback dari kawan-kawan terutama pertanyaan-pertanyaan cerita yang masih ngambang kayak gitu itu kita akan bahas lebih detail lagi itu di satu channel baru itu channel Riam Biru nah kita akan bahas disana mungkin kawan-kawan yang belum sempat nengok bisa nengokin kesana nah sekali lagi terima kasih banyak semoga cerita ini bisa menghibur kawan-kawan semua jaga kesehatan kawan-kawan semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati